Pemirsa kompletan pengedar ganja di Agam Sumatera Barat digerebek petugas. Untuk mengalami petugas, mereka berpura-pura tidur, usai berpesta menghisap ganja. Polisi menemukan ganja sisa pesta dan sebuah paket ganja besar yang disimpan di atas lotek. Polisi menggerebek sebuah rumah di kawasan Ampek Angkek, Agam Sumatera Barat. Di dalam rumah, polisi mendapati sejumlah pemuda yang berpura-pura tidur, usai berpesta ganja. Saat digeledah, di dinding kamar, polisi menemukan batang-batang ganja tanpa daun yang diakui tersangka hanya untuk pajangan saja. Meski awalnya membantah menyimpan ganja, para pemuda ini tak berkutik karena polisi menemukan ganja kering sisa pakai di lembaran buku teka-teki silang. Sementara, di atas loteng, polisi menemukan sebuah paket 1 kg ganja siap edar. Begitu mendapat informasi, ada seorang teman mereka sedang mengedarkan ganja, polisi langsung bergerak cepat menangkapnya. Saat digeledah, ternyata pengedar ini menyimpan ganja di kantong jaketnya. Ganja tersebut akan dijual seharga 300 ribu rupiah. Kami menemukan 2 paket sedang ganja dan 1 paket besar ganja siap edar. Penangkapan para pengedar itu berawal dari laporan warga yang mencium aroma asap ganja yang diisap para tersangka. Warga yang resah langsung melaporkannya ke polisi. Dari Bukit Tinggi dan Agam Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, AYUS, melaporkan.